Bapak-bapak memang menarik apalannya, mohon maaf, termaksa ada di bandara, yang bisa saya tanggapkan bahwa para poin yang memulai talenta itu bisa berdutup ya Pak, jadi tidak hanya bergantung dari apa yang lain. Dan Pak Presiden kita, Bapak Jokowi juga sudah menyatakan akan membangun, membangun, dan diteruskan oleh Pak Muldoko yang menyatakan bahwa manajemen talenta sedang disempurnakan. Kemudian untuk bagi kita, para SSN, ASN, penguatan manajemen ASN akan dibuat berbasis merit, dan akan disiapkan juga infrastruktur manajemen talenta. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang ingin ditanyakan untuk Pak Winnie, tapi mohon ditangan dulu, karena kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dengan Bapak Dr. Dasar, Pak R. Winnie Rawat, dengan topik arah perkembangan Open Science dan tantangannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hendro, bahwa ini adalah menjadi salah satu dari kuat kita, jadi mungkin kita perlu memahami juga mengenai Open Science ini, dan sedikit saya sampaikan personal datanya, bahwa Bapak Dasar Pak R. Winnie Rawat ini lahir di Surabaya, saat ini afiliasinya di Institut Teknologi Bandung Indonesia, dan online resources-nya juga ada banyak ya, dari blog, Twitter, maupun YouTube channel. Dan untuk pertanyaan kepada Pak Dasar Pak R. Winnie, nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikannya lewat online ya, Pak. Jadi karena kita akan bagi kedua sesi, sesi pertanyaan yang tanya-jawab untuk Pak Winnie, akan kita sampaikan setelah presentasi Pak R. Winnie, sementara sesi tanya-jawab Pak R. Winnie nanti setelah makan siang, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, dapat menyampaikannya dulu lewat online, kemudian akan kita bahas setelah makan siang. Kepada Pak R. Winnie, saya persilahkan, waktunya 30 menit ya, Pak. Saya kembalikan lagi. Baik, kemudian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Erwin. Nah, ini kalau melihat tayangan Pak Winnie tadi, saya bingung talenta saya apa ya. Ya, ini sih bisa dibilang, kok mikir. Karena ini profil Orkid. Ada Ibu dan Bapak yang punya Orkid, terutama yang peneliti ya. Peserta yang profesinya peneliti, ini ada akun Orkid saya, tinggal diklik. Oh, yang pertama ini, slide ini sudah ada di sini. Ini alamat, bit.ly, bit.ly, garis miring, kard.ly, libi. Jadi, bagi Ibu dan Bapak yang mungkin lupa bawa kacamata dan duduk di belakang, tidak usah khawatir, selama ada kuotanya, handphone-nya, bisa lihat slide saya. Ini, kemudian, ini Twitter saya. Saya tidak punya Instagram. Bagi yang suka YouTube-an, saya juga ada di YouTube. Bagi yang suka podcast, ada yang tahu podcast? Podcast itu versi suara dari YouTube kurang lebih. Ini podcast, saya juga ada. Ada yang suka lari-lari sepedahan? Saya ada juga di Strava. Kalau orang lain posting larinya itu cuma morning run, morning ride, gitu. Kalau saya panjang, maksudnya. Tentang, saya yang serbuka. Nah, ini adalah kuliah online yang saya dan beberapa kawan membuat, ini di Elia Demi, namanya Wibisana. Kewawasan ilmiah terbimbing sains terbuka. Kurang lebih ini, di sini. Tinggal di-klik semua. Kemudian, bagi yang ingin bertanya, seringkali, kalau dikasih waktu bertanya, mahasiswa itu sering nggak, saya tidak menganggap ibu dan ibuah mahasiswa, ya. Ini mirip saja. Mahasiswa saya itu seringkali tidak mau nanya kalau pas saya di ruangan. Tapi begitu saya pergi, banyak pertanyaan. Saya pakai ini. Tinggal di-ketik di handphonenya, menti.com Bila ditanya kode, masukkan kode itu. Nanti langsung bisa bertanya, ketik sendiri. Di situ. Jadi, kodenya 633732. Ada di sini juga, dan ada di sini. Nah, slide yang akan saya sampaikan ini sebenarnya, banyak, tapi hanya pengulangan begitu ya. Saya sampaikan di beberapa, apa namanya, beberapa event. Ini termasuk di Bali, kemudian di ITB sendiri. Dan ada juga versi videonya. Jadi, ini bukan slide yang semuanya baru. Nah, ini adalah perkembangan yang baru saja terjadi. Ini Pak Hendro dan kawan-kawan diwawancara oleh reporter dari The Conversation. Kemudian reporter itu menuliskan berita ini. Jadi, Indonesia's first scientific data bank is a step towards strengthening open data practice. Jadi, tadi Pak Hendro sudah bilang, in core dari BDI. Itu ya, ini. Jadi, bank data. Kalau PMP adalah bank data. Nah, sekarang konteks dulu sedikit. Nah, ini talenta saya yang lain-lain lagi, Pak. Mungkin. Jadi, saya itu juga menggambar. Boleh, sebenarnya saya lebih banyak menggambar di dalam mesun bank kuliah. Jadi, bank kuliah saya biasanya bergambar. Jadi, ini saya pernah presentasikan ini juga. Ini menggambarkan berbagai, apa ya, diversitas, diversitas Indonesia. Baik dalam lingkungan, kehidupan, ya, ekologi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tapi, ini seringkali kalau di dunia saya yang dosen, terperangkap dengan aturan kami sendiri yang dibuat oleh kami sendiri. Ya, jadi kami menjadi tidak sensitif terhadap biodiversitas ini, gitu. Karena kami hanya berpikir output-nya itu, ya, makalah di jurnal. Jadi, kita mikirnya output-nya dulu, melupakan bahan letarnya, gitu. Sayang sekali. Dan, menurut saya, ilmu itu juga macam-macam seperti pohon ini, ya. Ada yang dahannya kurus, tapi tinggi, akarnya tidak dalam. Ada yang kurus, tinggi, akar dalam. Ada yang rambutnya keribu, begini, akarnya juga sama keribunya di bawah. Dan, ini semua tidak bisa dinilai dengan cara yang sama, gitu. Ya, jadi, kalau ada yang mau jadi menteri di sini, mungkin Pak Adi Handel, atau Pak Adi Handel, tidak mau, Pak Adi Handel, ini seratnya, Pak. Ya, ini juga dunia dosen. Mudah-mudahan di Libby tidak ada, ya. Jadi, kami itu lebih melihat prestis dibanding kredibilitas. Atau menukarkan antara prestis dengan kredibilitas, gitu. Jadi, seolah-olah kami ini, dosen, ingin dibilang nyuklirnya benar. Kalau kami punya mersi, gitu kan. Jadi, kalau kami punya mersi, maka nyuklir kami betul, gitu kan. Bahasa lainnya. Saya harus bilang itu, karena memang seperti itu kejadiannya. Nah, ini adalah hal yang, ini saya gambar tweetannya. Tweetan itu tweet dari seseorang, orang bule, yang bilang bahwa sebenarnya publisher, atau penerbit itu perannya itu tidak banyak. Dia itu lebih banyak di bagian pengemasan. Jadi, kalau ini pabrik roti, penerbit itu ada di bagian sini. Bagian pengemas rotinya, kemudian kotak terus diterbangkan ke satu tempat, gitu ya. Sementara di bagian ini, di bagian pengelolaan, bahan baku, itu kita, ibu dan bapak, itu ada di sini, gitu. Tapi sayangnya, di sisi lain, di sisi saya, dosen, itu sangat tergantung dengan penerbit, gitu. Padahal bahan bakunya ada di kami. Ada yang salah ini sepertinya, gitu ya. Ya, seolah-olah ini tuh, kami tuh, kalau ini penyanyi, maka kami tuh, nyanyinya tidak diperhatikan, yang diperhatikan perusahaan rekaman yang menjadi lucu. Nah, ini adalah slide yang pernah saya usulkan untuk level institusi, dan untuk nasional mestinya juga ini bisa hanya berbeda ukuran saja. Jadi, data itu, ini seperti biasa, data itu adalah bahan yang berharga. Seringkali data itu dianggap bukan output penelitian. Kenapa? Karena kementerian kami, saya enggak tahu kementeriannya sama, enggak? Sekarang, sama, ya. Kementerian kita, sisi dosen, itu tidak pernah meminta data. Yang diminta hanya makalah di jurnal. Data hasil risetnya sebagai pembenten, enggak pernah diminta. Explicit tidak pernah diminta, akibatnya tidak pernah dikirimkan. Jadi, data itu akan ada nanti tayang suatu saat di jurnal. Yang mana jurnal itu mayoritas apa? Formatnya? Bukan masalah berbayarnya dulu, Pak. Formatnya? Mungkin tercetak. Tapi sekarang sih sama saja. Yang digital pun sebenarnya itu sama dengan tercetak. Karena formatnya, Pak, PDF. Enggak akan bisa diapapakan. Katakanlah ada data di situ tabel. Pernah ibu dan bapak pengalaman meng-copy-paste tabel dari PDF ke Excel? Tidak pernah nurutkan angkanya. Tidak pernah nurut. Di copy-paste itu lari-lari. Jadi, itu yang terjadi sekarang. Nah, kemudian ada orang berpikir bahwa mungkin datanya tidak di-share. Karena biaya mendapatkannya mahal. Kalau saya, justru saya tarik. Karena mahal, justru dibagikan. Supaya apa, nilai ekonominisnya menjadi lebih tinggi. Dibanding biaya untuk mendapatkan data itu. Bikir kok dibalik. Semakin mahal kok semakin disimpan. Keliru itu. Apalagi yang itu dana didapatkan dari negara. Kecuali kalau kita ini sangat-sangat meneliti dengan biaya sendiri. Mungkin saya punya kompensi orang tua saya begitu ya. Yang lucek ada uang masuk ya. Itu lain masalah. Tapi ini kan ada di negara. Nah, jadi data itu siklusnya menjadi hanya satu tahun. Data diusulkan, diambil, kemudian dilupakan. Jadi, itu kurang lebih. Karena kami itu terlupa. Kemudian, Nah, ini ada beberapa pilihan menempatkan data itu ada di mana. Yang tadi sudah saya bilang ada di jurnal, ada di website. Ada di repository. Nah, Bapak-Ibu itu nanti akan ada di sini. Karena ada di sini repository-nya. Kemudian, Ya ini sedikit plus dan minusnya. Kami tetap merekomendaskan ini. Karena ini apa bedanya ini dengan web biasa? Kalau repository itu lebih terstruktur. Kalau web biasa kan tidak pernah ditanya metadatanya. Kalau di repository pasti ditanya. Kemudian, Bahwa data itu, Saya sering tamanya ke masyarakat saya. Bukan masyarakat saya, maaf. Ke rekan-rekan saya di TV. Dan di universitas. Bahwa kalau Anda sebut data itu bukan hanya tabel. Data itu bisa video, bisa rekaman suara. Terus, apaan yang situ ada? Peta. Peta ini juga masalah. Bukan saya geologi. Pada saat orang-orang seperti saya ini mencari, Data sekundir. Itu selalu yang terjadi apa? Kami mengumpat-umpat. Ketemu petangnya. Kemudian kami mengumpat-umpatnya. Membagikan sesuatu seperti tidak di kelas. Yang dibagikan itu PDF. Tidak bisa dipakai lagi kecuali saya digit ulang. Nah, begitu saya dan teman-teman saya ini meng-digit ulang, melakukan resep, dan seterusnya. Research selesai. Kelakuannya balik seperti orang-orang yang sebelumnya tadi. Membagikan petangnya. Komatnya di-F lagi, kan begitu. Dengan alasan apa? Ya, saya digit ini kan sehari semalam. Atau mungkin lebih dari satu bulan. Terus kok jadi saya, kan begitu ya. Padahal tadinya waktu bikin proposal, kan kita berapi-api bilang, ini masalah masyarakat. Aneh memang, kalau buat kamu. Saya tidak bilang kita, tapi kami. Itu bedanya kita dan kami. Ini sementara saya menceritakan kami. Nah, jadi file format, dan seterusnya. Nah, jadi kalau di, pernah di-ITB saya sampaikan, ini sebenarnya berasal dari, saya sarikan dari prinsip FAIR. F-A-U-Nya. Findable, Accessible, Interoperable, dan Reusable. Nah, ini saya coba bikin akronim yang lain, gitu ya, untuk seagat sesuai dengan yang saya ada bicara di kampus. Jadi, ini tuh harus stabil, harus bisa diakses, harus fleksibel, harus juga mudah, kan, bisa digunakan ulang, dan seterusnya. Nah, di sini masalah stabilitas, ya. Ini saya akan menjalankan saja terus, nanti bisa dilihat sendiri. Yang penting di sini sebenarnya masalah ini, menurut saya ini, fleksibilitas, gitu. Menurut saya ini, karena kalau di tempat saya, di undang-undang asik sendiri, itu yang disebut, ini bukan versi yang paling benar-benar menurut saya, tapi enggak apa-apa. Mestinya bisa langsung terupdate. Jadi, di undang-undang asik, jadi Bapak-Ibu pekerja itu sebenarnya juga ada kaitan juga dengan undang-undang asik, tahun nomor 49, itu tahun 2009, ya. Itu, apa namanya, bahwa yang disebut sebagai penghasil asik itu, individu peneliti juga penghasil asik. Nah, masalahnya adalah sekarang, saya maju lagi, ini Pak, seringkali di tempat saya juga, kami tidak diberi kewenangan untuk meng-upload sesuatu di repository. Semuanya dipusatkan di stafor pustakaan, ya kan. Dan itu pun dibatasi yang di-upload oleh mereka, yang diunggakkan mereka itu biasanya tugas akhir saja. Jadi, tugas akhir, itu sementara ini. Kalau yang lain, seperti proposal riset, kemudian, apa namanya, laporan riset itu tidak pernah, tidak pernah diminta untuk di-upload di repository. Itu masalahnya. Jadi, akibatnya, kami sendiri, orang seperti saya, akhirnya mencari jalan lain, gitu kan. Jadi, kami, bapak-ibu bisa mengakses repository terbuka yang di luar negeri juga banyak, termasuk yang dibikin oleh CERN, Tahu saya, saya nanti dia yang lembaga fisika yang nabrak-nabrakkan Natum itu, itu membuat repository besar sekali, free untuk dipakai semua orang. Jadi, kami seperti itu. Sampai akhirnya, dua tahun yang lalu, saya dan dengan beberapa kawan dari IT-nya ITB membuat repository sendiri. di luar repository yang dikelola oleh perpustakaan. Alhamdulillah, yang meng-upload selama ini, sampai hari ini, ya, baru saya sendiri. Dan mungkin dua atau tiga mahasiswa S3, yang memikirannya benar. Ya, nanti saya bisa berpanjang, gitu. Nah, ini, rambis seperti itu, kemudian... Nah, masalah data repository ini juga saya sampaikan begini ke kamus saya, ini tuh terserah mau dipusatkan, atau mau diturunkan ke level fakultas, misalnya, saya tidak tahu kalau di LIPI ini di level apa, ya, menurut saya RIN itu sudah bagus, tinggal sekarang, apakah akses untuk meng-upload itu bisa dilakukan oleh warga sendiri atau terpuksa, atau boleh melakukan upload tapi ada moderasi, gitu ya. Moderasi sendiri bisa dua, bisa pre, bisa post, gitu ya. Bisa setelah, eh, sebelum itu tayang, bisa juga setelah dokumennya tayang. Itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Kemudian, Nah, masalah komponennya, Ibu dan Bapak sudah lebih tahu, ini, masalah data storage itu pasti. Kemudian, nah, ini Bapak, data data ini. Nah, saya itu pernah melakukan ini, melakukan eksperimen, menggunakan basis data skopus. Saya search penelitian di Indonesia berdasarkan ini, sumber dananya. Ternyata ada metadata itu, sumber dananya dari mana. Rupanya tidak banyak juga orang Indonesia yang menerapkan makalah, yang kemudian terindeks di basis data itu, memasukkan itu di acknowledgementnya. Itu yang sering juga kita, saya menjadi agak susah waktu men-track itu. Nah, metadata ini juga sedetil apa, itu juga pertimbangan dari masing-masing lembaga, gitu ya. Bahkan ada juga basis data yang ini, yang dia itu basis datanya spasial, ini ada location-nya. Itu namanya Pangea, Pangea.de, itu juga free, untuk digunakan oleh publik. Nah, itu data utamanya adalah data spasial. Kalau tidak ada informasi spasial itu tidak diterima oleh mereka. Kemudian, ini tidak nyamuk ya, klikernya. Tidak nyamuk. Tidak nyamuk. Hai... Tidak nyamuk. Tidak nyamuk. Tidak nyamuk. Nah, kemudian komponen ini Nah, struktur ini juga menurut saya penting untuk dimasukkan Sementara ini kan kalau dokumennya itu berbasis e-print Seringkali agak susah kita membuat folder ya Saya enggak tahu e-print itu bisa enggak memungkinkan ada folder di dalam satu proyek research Kalau data first mungkin bisa, RIN itu data first Jadi di sini bisa ada folder-folder yang di dalamnya Jadi lebih terstruktur, kalau e-print tidak bisa rasanya Nah, kemudian yang juga penting adalah ini DOI Nah, DOI ini pentingnya itu adalah untuk satu, pastinya ini Tautannya, link itu menjadi pasti Yang kedua, terkoneksi dengan database yang lain Itu DOI Jadi kalau punya DOI itu punya peluang masuk ke misalnya basis data dimensions Bisa juga, dimensions, kemudian ORCID itu bisa Jadi LIPI itu suatu saat mungkin tidak perlu lagi menanyakan Seperti kami di dosen itu masih ditanya-tanya Kalau ada memasukkan paper apa? Nah, kalau sudah masuk ke ORCID, LIPI bisa bekerja sama dengan ORCID Nanti informasi itu bisa di-push dari ORCID Nah, lebih canggih dari dosen Biasanya masuk manual Nah, kemudian lisensi Nah, ini lisensi juga silahkan dipilih saja Biasanya Creative Commons Attribution Non-komersial mungkin kalau mau ditambahkan Itu Kemudian mungkin ada Taman Indexing Nah, indexing ini akan menjadi bagus kalau Ini juga cita-cita saya Untuk repository ini Didaftarkan ke database-database yang Yang non-komersial Yang pertama, OneSearch Kemudian ini ada beberapa database non-komersial yang Di luar negeri aktif sekali Untuk mengindeks repository Ada share, ada base Kemudian ini ada Open Knowledge Map Pernah tahu Open Knowledge Map ya? Kalau tidak tahu, coba di-googling Itu dia bagus sekali Setiap kata kunci yang dimasukkan Akan menghasilkan bubble Lingkaran-lingkaran yang isinya itu makalah yang berkaitan Nah, setiap bubble itu merefleksikan satu tema Jadi, Bapak-Ibu yang ingin melihat tema dari satu makalah Sudah tidak perlu lagi membuka satu-satu Nah, kuncinya apa dari teknologi seperti itu adalah Text mining, kan? Nah, jadi yang di-upload itu harus dalam format yang bisa dibaca oleh mesin Begitu, nah ini yang di sisi kami itu agak aneh Di sisi kami itu ada instrumen namanya Rama Yang mengindeks repository Tapi kok banyak sekali aturan-aturan yang sebenarnya itu kontraproduktif dengan Ini, tujuan awal dari repository itu sendiri Jadi, yang di-upload itu hanya abstractnya Yang di-upload itu hanya beberapa halaman pertama Di setiap bab, buat apa? Mending gak bisa Ya, buat apa? Kita punya repository yang di-upload hanya abstractnya Ya, kan? Dengan alasan nanti, mungkin nanti akan bisa dicuri orang Dalam hati saya bilang, tapi bukan hanya dalam hati saya sudah utarakan dalam berbagai forum Ibu dan Bapak ini pakai ER sekarang, mau dicuri Ya, kan? Dokumennya Pencuri juga kan gak pego Dia akan mencari atau mencuri hal-hal yang dia bisa jual lagi Sekarang berapa persen sih dari ibu dan Bapak disini yang meneliti sesuatu yang layak untuk dicual Yang kalau ada pabrik didirikan, itu barang Bapak itu dibuat Pabrik itu jadi kaya dan Bapak menjadi miskin pada saat itu Menjadi barangan berapa persen Saya yakin kecil sekali, Pak Ilmu yang tidak bernilai komersial, tapi bermanfaat untuk masyarakat Cik, lebih banyak Jadi, agak dibalik-balik pemikiran kelompok kami Nah, progresnya adalah ini Jadi, kami sekarang di ITB itu punya dua repository Yang pertama e-prints Basisnya seolah-olah e-prints itu Saya rekomendasikan untuk proyek-proyek riset yang sudah selesai Jadi, sudah end product Nah, ada lagi kami kerjasama dengan Center for Open Science Itu direkomendasikan untuk proyek yang sudah berjalan Jadi, ini itu tampilannya dan pengoperasiannya mirip Google Drive Jadi, ada layak, kemudian disini ada struktur folder dan itu bebas si, apa namanya, si yang punya data dan orang-orang yang diundang untuk berkontribusi, mengupload dan membuat struktur folder sebanyak mungkin Jadi, ini ongoing project bisa Dan ini yang sudah kami buat untuk ITB Nah, ini beberapa catatan akhir sudah tidak lama lagi Jadi, selama ini kita Nah, kalau ini mungkin kita bisa bilang kita, bukan kami Terlalu fokus pada luaran konvensional Jadi, yang diminta itu apa? Makalah dalam jurnal, prosiding dan lain-lain Dan melupakan luaran yang memiliki jangkaan lebih luas Jadi, RIN itu menurut saya, kalau saya boleh usul di setiap posting data atau proyek Mungkin juga tidak semuanya, tapi bisa disusun berdasarkan tema, itu bisa dibuatkan blog post Itu menurut saya bagus sekali, ITB berkali-kali lewat kalah Kalau bisa begitu, jadi kalau ada tema misalnya energi Nah, nanti dibuat per 6 bulan itu ada blog post yang merangkung karya-karya dari yang tadi Temanya energi, jadi bisa lebih terekspos Karena pada dasarnya tidak ada orang normal yang membaca jurnal Gak ada orang normal membaca jurnal, gak ada Gak ada, coba ditanya, gak ada Yang ada adalah orang sesama orang tidak normal yang lain Yang mau, makalah itu kan kalau dia merasa perlu Kalau gak perlu, ya gak bisa Jadi, kita itu tadi luaran konvensional, tapi sangat narrow segmented itu yang menjadi fokus Kemudian manfaat riset, terutama yang didanai oleh publik Adalah untuk komunitas, bukan untuk libadi Nah, saya sering sampaikan ini juga ke lingkungan kami Begini, ibu dan bapak itu hanya mengambil sedikit benefit ketika ibu dan bapak menggunakan karya itu untuk naik langkah Sudah itu saja Yang lain itu bukan punya ibu dan bapak, sampai akhirnya ada alasan saya mau menahan data ini Sampai kemudian terbit Yang mana kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah riset selesai Ya kan, itu kalau jamur itu sudah jadi apa ini Kalau bisa dijadikan bidaya jamur Nah, kemudian ini dampak terpenting bukan penerbitannya, tapi sejauh mana riset itu mampu menginspirasi peneliti dan calon peneliti berikutnya Yang penting itu ini bisa partisipasi Itu kan ada juga di riseteknas yang menangat riseteknas Partisipatif, jadi bagaimana peneliti setelah kita bisa melihat data kita kemudian melihat ada yang golong, saya mau tambah, kan begitu Atau ini masih sempit, saya mau tambah, kan begitu Itu tidak terjadi, kenapa? Karena petanya PDF Ya kan, tabelnya PDF, jadi seperti masih zaman Flintstone Ada yang tahu Flintstone? Nah, umurnya tidak jauh dari saya Nah, kemudian Oke, ini sudah Oke, ini ada beberapa referensi, termasuk Tahun 2018 bulan Februari, saya dan beberapa orang dari Sydney University pernah membuat bukan data workshop Dan itu ada repository-nya di OSS, bisa di klik, itu banyak sekali material Termasuk untuk misalnya kategori data yang sensitif Ya, jadi itu juga ada lengkap, jadi silahkan bisa diletak hati Karena selebihnya, nah ini juga penting buat Pak Endro, mungkin Pak suatu saat kalau di Libby ada OAP policy, itu nanti bisa didaftarkan ke sini Nah, data management planning-nya Ini ada organisasi khusus yang mereka itu mengkurasi data management planning Bahkan ada orang yang urus itu Saya juga sampai hari ini sering sekali terperangan begitu ya Karena saya belajar beginiannya dari Twitter, bukan dari jurnal Nah, jurnalnya kebetulan di post di Twitter Jadi saya bisa banyak, bisa baca, begitu kan Nah, ada orang itu yang mengkurasi data management plan Tulang kerjaan apa, Pak? Ada itu, yang begitu Kemudian ada juga platform online Yang isinya itu hanya protokol Metode, bisa Jadi, sekarang ini Ibu dan Bapak yang bergerak di Libby ini yang bidangnya kimia misalnya Itu bisa menyimpan protokol eksperimennya itu dengan Cara yang sistematis secara online dapat di OI Menggabungkan multimedia, Pak Ada videonya, ada ini Jadi, bahwa metode di dalam makalah Itu hampir menurut saya tinggal satu garis saja Buat apa, teman-teman? Bahwa metode ini telah online di tautan ini Selesai, begitu ingin di klik Pembaca juga bisa lihat videonya Bisa lihat live-nya Bisa lihat tabel, grafik Canggih sekali Dan itu semua free Ya, untuk personal use itu free Dan itu tidak saya dapat dari jurnal, dari Twitter semua Nah, ini, oke Ini semua bisa di klik Terima kasih Ibu dan Bapak Atas kesempatannya Untuk diketahui, saya memberikan ini Itu pertama kali justru sekarang Bukan di ITB Sebenarnya Bukan Terima kasih Ibu Universitas pertama yang mengundang saya untuk menyampaikan ini Malah UPI Universitas Bukan pada perikip, Pak Pendidikan Indonesia Kemarin Kemarin Persis kemarin itu Jadi di ITB sendiri Saya belum pernah bicara dalam forum satu universitas sebenarnya untuk ini Mungkin nanti Kan lukisan itu mahal setelah lukisan meninggal Dan rekor dosen ITB termuda yang meninggal itu disiap 42 tahun Saya sekarang 43 Jadi saya sudah punya bonus Dan setidaknya Selain-selain saya ini semua sudah online Google Sudah mengenali Terima kasih Ibu dan Bapak Terima kasih Ibu dan Bapak Terima kasih Ibu dan Bapak